Pembersama Jelis Ulama Indonesia akan mendalami laporan acara MUNAJAT 212 yang dituding bermuatan politik. Bawaslu RI juga masih mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan acara yang diadiri sejumlah tokoh politik nasional itu. MUNAJAT 212 yang digelar Kamis lalu di Monas terus mendapat sorotan karena diduga adanya unsur politik praktis. Forum Silaturami Takmir Masjid menjadi salah satu pihak yang melihat adanya unsur politik yang mengarah kepada dukungan salah satu pasangan calon presiden. FSTM pun meminta lembaga MUI untuk bersikap netral. MUI adalah sebagai lembaga yang netral. Kemudian kami dari pengurus-pengurus itu diundang ke sana melihat dan mengikuti acara tersebut. Nah nyatanya seperti itu. Kekhawatiran kami itu apa? Jika nanti pengurus-pengurus semuanya setelah dari sana nanti akan kembali kepada masjid masing-masing untuk menerangkan politisasi masjid. Sementara Majelis Ulama Indonesia Pusat juga angkat bicara terkait MUNAJAT 212. Mereka masih mendalami laporan dugaan unsur politik pada acara yang digelar di Monas Kamis lalu. Baru setelah rapat kesimpulannya seperti apa, kami bisa melakukan klarifikasi lebih jauh. Kami tidak mudah gegabah di dalam bersikap tentu saja karena kami tahu bahwa ini adalah persoalan-persoalan yang berkait dengan masalah politik praktis. Tetapi yang ingin kami tegaskan bersama-sama bahwa MUI lebih mementingkan bagaimana mengayomi umat ya dalam jangka panjang. Jangan terjebak umat ini koyak-moyak oleh akibat politik praktis. Di sisi lain, Bawaslu masih menelusuri dugaan pelanggaran pemilu pada MUNAJAT 212 di Monas. Penelusuran dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan dan mendatangi pihak-pihak terkait ke Bawaslu DKI Jakarta. Di DKI masih proses pendalaman lah. Ya tentu beberapa pihak yang barangkali oleh DKI dipada perlu diundang ya, tapi ada di DKI ya, kan tunggu nanti. MUNAJAT 212 diselenggarkan oleh MUI DKI Jakarta. Acara doa untuk negeri itu menuai polemik karena kedatangan para toko politik yang berafiliasi dengan BPN Prabowo-Sandi dinilai mengaburkan makna acara tersebut. MUNAJAT dihadiri sejumlah toko diantaranya Zuluhi Fiasan, Padlizon, Hidayat Nurwahid, Titik Soeharto, hingga Nenoa Rizman. Kini sejumlah pihak menuntut Dewan Pengurus MUI Pusat untuk mencopot Ketua MUI DKI Jakarta, Munahar Mukhtar dari jabatannya. Tim Liputan Ainews melaporkan.